Sejak mengambil start di Monumen Tugu Pahlawan Kontingan PT Gudang Garam TBK, langsung mencuri perhatian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama istri, jojaran pemerintah kota Surabaya dan warga di sepanjang rute yang dilalui. Mereka menggunakan truk trailer sepanjang 30 meter dengan membawa 50 personil. Kedaraan besar itu didesain sedemikian rupa hingga membentuk istana kerajaan. Selain arsitektur bangunan yang indah, berbagai bunga dipasang mengelilingi miniatur istana sebagai dekorasi. Sosok patih Gajah Mada yang gagah dengan ukuran raksasa terpajang di depan kendaraan. Berwujudan maha patih yang terkenal dengan Sumpah Palapa ini begitu sempurna, menunjukkan keseriusan kontingan Gudang Garam dalam mempersiapkan event ini. Tak hanya kendaraan penampilan Tribu Wana Tunggadewi sebagai pemimpin kerajaan Majapahit, beserta personil kerajaan turut mengundang kegaguman. Selain pemilihan talent yang gagah dan cantik kostum yang dikenakan sangat elegan dan megah. Tepuk tangan penonton pecah ketika iring-iringan tersebut melintas di depan mereka. Penampilan kontingan dari PT Gudang Garam TBK menjadi momen puncak perayaan hari jadi kota Surabaya ke-731. Tak ada yang berkedip saat mobil hias peserta iring-iringan kerajaan Majapahit ini melintas di sepanjang rute Tugu Pahlawan hingga Balai Pemuda. Dari Surabaya, Tim Liputan, KSTV Terima kasih telah menonton!